Relawan Damkar Gabungan Kapuas mengevakuasi mayat pria mengapung di sungai Kapuas, dihandil batu Pulau Kupang, kecamatan Bataguh, Minggu Pagi. Berdasarkan informasi warga sekitar, mayat yang ditemukan adalah Mulyadi, yang menghilang sejak Sabtu saat mandi di kawasan pelabuhan pasar ikan Kuala Kapuas. Saat mandi, korban diduga dalam pengaruh minuman keras, sehingga kurang kontrol diri, dan hanyut di bawah arus air sungai Kapuas. Penemuan mayat, orang tenggelam, dikronologinya dihandil batu Pulau Kupang, ditemukan pada tanggal 20 jam 8.00 untuk relawan gabungan yang pencarian, relawan gabungan dan distansi yang terkait. Sehabis itu, kami memang evokasinya menggunakan jalur air dan relawan gabungan bersama-sama. Untuk memastikan penyebab tewasnya Mulyadi apakah karena ada tindak kekerasan, jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kapuas untuk Divisum. Dari Kuala Kapuas, Ririn Binti dan Alehwan, melaporkan. Dari Kuala Kapuas